Lagu Dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast. Hosted by Riccardo, Kenny dan Faisal. Kenapa dia tulis dalam pokokan tadi itu? Vaksin, vaksin. Mana mau dapatkan vaksin ini? Porkas ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, porkas ini juga ditajah oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun to clean. Sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3B's washing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please DM us on Facebook to get sambal lada berapi by Cek Non. Ingat nama Kinemas Otto jika anda inginkan jendera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinemas Otto Beaufort on Facebook. Your number one beautiful rakin sabun, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. Tiga lelaki, dua, bapa, satu, bujang. Porkas pertama paling ini tidak kurang. Di sama nomor satu yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling manang. Si kada botak janggut lebat tiada lawan. Kini ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat kawat. Kami training, kami reking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jagu. Jokes kami gul, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam tiga abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Pack the volume up dengan podcast, that's stupid. Jangan jauh, jangan jauh, mari kami bau. Chau, bila, chau, eh, chau, bila, chau. Jangan jauh, bila, chau. Kita, pak cik corner tu lah. Awesome story lah. Awesome lah. Walaupun ada intel dalam lah. Siapa punya soalan tidak berapa terjawab, tapi okey lah. Macam puas hati-panda tu, tapi kita faham. Kita boleh back channel. Anyway guys, saya mau serius sikit di part pertama ni. Saya mau baca sebelum kamu punya reaksi lah. Alright, alright. Sebelum siasat, saya mau cakap, Sial lah! Oh, shoot lah! Tapi anjing sial! Kimbet lah kalau aku. Macam palat. Ya, baru aku baca. Aku baca lah. Hopefully dia dengar lah. Okay. Ini adalah, hari tu kita ada, hari tu kami, Producers sama aku ada send McDonald's kan pergi. Ah, iya, iya, McDonald's. Okay, let's go kan? Let's go. Jalan belanja kawan di sana kan? Kawan podcaster di sana. Dan kita pun inspired by them a lot. Betul, betul. So, ada satu komen di situ, tapi dia delete after, I think, 24 minit dia ada di sana. Tapi, it stays there di email saya. Oh, dia direct di email? Yes. As a content creator, YouTuber, I say, Wow, wow, wow. For fun. Ada backup lah. So, dia, anul lah. Dia masuk lah di email. So, biar saya baca. Dia punya nama channel ni, ataupun nama dia punya account lah. Football Manager, dia bilang sana. Tiada gambar, tiada apa. Hijau sejak. Alright. Pass lah ni. Okay, let me read that out loud lah. Kamu dengar lah. Tak payah nak tiru style OLG bercakap lah. Tak payah nak diss podcast lain sebab podcast korang macam gampang. Tak best. Be yourself. Don't you ever think you are anyway close to OLG. Sial lah. Apa semua. Janganlah. Tiru. Boleh tak? Content korang teruk. Talent tak ada. Listeners pun tak ada. Macam kiwak. Dia bilang. Oh, macam kiwak lah. Sial ni lah. Wow. Apa kamu rasa? Macam sial. So, first and foremost. Bila aku macam ni, aku macam. Aku tahu ni orang Singapura. First and foremost. Ya, cara dia tu. Sebab kiwak ni orang Malaysia nak pakai. Kita pakai kimak. Kita pakai kimbet kadang-kadang. Jibai. Ya, tapi at the same time. Dia ni blood juga. Sebab blood kepada OLG. Kita kan blood OLG. Ya. Ya, kita pendengar. Okay, let's go. At the same time. Family di sana. Tapi dia haters kepada kita lah. So, aku sudah message sama Raja Razie. Sama Razie. So, I share sama dia. Tapi dia bilang, I'll call you later, bro. Baru hari ni lah. Sebab beberapa hari ni aku macam. Tapi dia nak mau share. Tapi hari tu orang dah bercurhat. Aku raise hand. Aku nak mau baca ni. Tapi macam dangam juga. Sebab probably he's there juga. Mendengar di clubhouse. Oh, dia ada masa tu? Mungkin kita tak tahu. Kalau aku. Memang aku baca, guys. So, sebelum kamu bagi kamu punya tamparan hebat lah. Let me just explain a little bit about kita punya podcast ni. Kita start podcast without knowing. Let's go dari awal, kan? Ya. So, we done one year more. More than almost two years udah kita punya podcast ni. Dan kita tak pernah kenal. Okay, let's go sebelum ini. Ya, betul. So, kita start podcast ni pertama kalinya memang suka-suka. Yes. Secondly, kita mau ke sini Kota Mardu. Definitely. Ketiga, kita mau ke sini Sabah. Yes. Dan keempat, yes. Kita mau hustle, kita mau cari duit. Yes. Dan lagi satu, kita mengisi masa PKP. Ya, betul. Itu paling pertama lah. Dengan baik. Betul. Mengisi masa dengan baik. Ya, so, can you punya mic? Adakah keluar ken? Ada. Eh, baru ada. Ada tadi tapi tidak berapa kuat lah. Ah, oke. So, bagi aku lah, sial lah. Ini siapa-siapa pun pakai di Malaysia, pakai di Sarawak, pakai di Sabah pun pakai. Ya lah. So, sial lah. Itu memang semua orang pakai. Probably pronunciation dia itu lebih kurang oke. Tapi aku let's go pun bukan cipta atau benda. Ya, betul. Semua orang pun pakai. Ya. Sial lah, ni Football Manager. Sial lah. Tapi, dalam bahagian yang baik. You listen lah. You guys listen lah. Maksudnya dia dengar kita punya podcast. Ah, itulah. So, if you are listening to this podcast, bro. Kita blood some of the okay, let's go lah. We are being sensitive and professional juga ni barang. Bila kau cakap begitu, salah satu mendaunkan kami tapi at the same time menaikkan kami. Ya, betul. But, bro. Kalau kau hebat sangat. Ya, bro. Kau buka podcast kau sendiri. Buat, bro. Kau buat. Kau senang kah susah? Kau punya YouTube pun tiada ikon. Tiada emoji. Eh, emoji pula. Tiada profile picture. Tiada. Kalau kau hebat betul, kau buat kau punya content. So, aku ni dapat cari content dia ni. Aku ni dapat cari ni Football Manager ni. Oh, langsung tiada. Sebab dia terus delete. So, aku dah buat link. So, aku cari di YouTube. Oh, cuba. Di dunia ni ada Banyak. Ratusan ribu Football Manager. So, aku cari satu-satu. I found one yang hijau yang sama. Dia punya warna. Dia punya ikon sama. Dan aku tengok satu content saya diaksim masuk. Itu pun daripada mungkin content lain. Ataupun yang Football Manager dirakam screenshot ke apa-apa something. And upload it. Tidak bercakap pun. Mungkin cara-cara mengurus Football Manager begitulah game kan? It's a game kan? It's a game. So, aku komen sana. Eh, bro. I found you. Saya cakap sana. Kenapa delete? So, ada di reply? Tidak adalah. Tidak reply, ya? Tidak reply. So, kenapa dia delete? I think dia baru tahu bila dia cek podcast yang lain. Ataupun content yang lain. Yang kita sebenarnya belanja. Okay, let's go. Ya. Dan aku persendiri rapat sama Raja Razzi. Kami call-call apa semua. So, dia dah tahu macam mana. Bukan bilang kita ni mau jadi macam dia orang. Tapi kita inspire. Sebab dia orang adalah podcast nomor satu dan sudah berjaya. Bagi akulah. Kita sebagai podcaster. Kita carilah siapa yang lebih tinggi dari kita. And then kita cuba belajar. Bukan kita tiru. Ya. Kita belajar. Kita ambil mana yang baik. Okay, kita try. Tapi kita buat. Kita olah dengan cara kita sendiri. Aku kalau dia orang cakap kita tiada talent. I'm telling you guys. We are more talented than the rest of the podcast. Why? Because, okay. Yang lain pun ada buat sendiri. Why? Bro, if you are listening to us, bro. Ini podcast, kami sendiri edit. Sendiri buat sendiri record, bro. Kami tiada sewa itu. Kami tiada ambil engineer and everything, bro. All the design, semua pun kita buat sendiri. Buat sendiri. All the content pun kita cari sendiri. Kita atur sendiri. Dan kita tak pernah kenal. Okay, let's go pun dari awal kita start. Yes. That is true. So, I want you to take back lah apa kau cakap, bro. Kalau kau hebat sangat, kau buka podcast kau. Kita tengok berapa orang mau dengar podcast kau. Untuk maklumat kau lah, bro. We are on our top chart di Malaysia untuk entertainment news di Apple Podcast, bro. Dan di Sabah, we are the most active, the most stream podcast di Sabah. Word. So, itu aku. Itu aku mau cakap begini. Kau bilang sialah tuh kan. Sialah kau football manager. Sialah. Ya, kau tuh sialah. Itu saya yang mau cakap. Nah, nah, nah. Aku satu jalan nasihat sama dia. Pergi maampus lah, bro. Saya, kalau pagi saya, ada sekitar yang cakap. Saya, lepas saya dengar tuh memang saya rasa panas kan. Saya sengaja nak mau cakap di grup. Biar di sini baru lepas. Tidak sedap lah. Itu menjatuhkan semangat. Tapi sebenarnya, bila kita dapat komen macam itu kan. Kita punya rasa macam makin terbakar pula. Kita mesti tunjuk sama dia. Ya, betul. Yang kita bukan biasa-biasa. Ya. It's like, bila dia dengar kita macam itu. Maksudnya dia dengar kita punya podcast. Memang lah. So, kalau buat research kah, whatever it is. Ataupun, we don't know. Kita punya haters ke apa. Probably podcast dari Sabah juga yang tak suka kita or something. We don't know. Dia punya style. Tapi saya percaya ini Singaporean lah. Because, Kiwak, dia bilang kan. Malaysia, Sabah nak pakai itu. Kita nak pakai itu. Kita pakai Kimah. Atau Kimbet. Tai Palat. Sialah kau. Hey, we got a Chinese here, you know. You want me to mark it in Cantonese can, you know. But, but, but. To our Singaporean fans ataupun listeners, our friend daripada podcast-podcast di sana. Kita ada Passion Fruit Podcast. Kita ada Heart Tepuk Singapur. Kita ada macam-macam yang kawan podcaster dari sana. Dan juga listeners juga yang selalu repost and everything. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ini not specifically for you guys lah. Tapi specifically untuk kamu, boleh kamu banter dalam kamu punya podcast lah. Ah, true. Apabila kamu kena begini, maksudnya you are something, man. Kalau orang sudah start backslash begini ataupun orang sudah slash begini. Guys, kita ada haters, guys. Sebenarnya, kan? Kita perlu haters, dia sebenarnya. Ya, betul. Ya, jadi bila kita buat, kita pun nampak kelaman kita punya silap, kan? Walaupun sebenarnya yang dia komen sebenarnya tidak logik, kan? Tidak logik lah. Sialah. Sialah itu semua orang pakai lah, bro. Kau nak pergi Malaysia, kan? Kita boleh saman malu, tu, kan? Boleh, boleh, boleh. Sebab dia tuduh kita tiru atau cuba ciplak, ok, let's go. Tidak, kita bukan ciplak. Kita cuma jadikan sebagi kita punya idola. Ya, betul. Yang kami marah sekarang ni, sebab kami terbaca memanglah kami terguris hati kita, kan? Ya. Eh, sungguh hatilah kita berjumpulkan. Kita marah-marah lah. Ya, itulah. Marah-marah lah. Kamu tahu, ok, let's go macam mana diorang kena hantam dulu masa diorang kena saga dulu. Itu lagi teruk. Itu lagi teruk. Hancur sampai pergi menteri apa semua sampai kena suruh tak down itu episode apa semua. Itu satu Singapura bergegar. Dan itu yang membuatkan diorang naik sampai sekarang. Diorang top. Ya, diorang lagi buat. 50,000 stream per day, diorang. Shit, man. That is crazy. Ya. We will reach that. 5 million per week. More than 5 million stream per week. Diorang. They own it. Ya, they own it. Number one podcast in Singapore. And we are so, apa yang bilang, inspired dan berinspirasi daripada diorang. Dan if mana tahu lah, ok, let's go, are listening to us juga. Guys, Raja Razie, bro, Din, dan juga Zah, we are so much very, orang bilang, banyak kita inspired dan belajar daripada diorang lah. And I love you. Kami mau, satu hari nanti kami mau macam kamu. Yes, yes, yes. Bukan mau tiru, bro. Bukan mau tiru, tapi kami mau yang standing dengan mereka. And kan kita ni adalah Sabah Best Podcast. Kami punya cara, mestilah macam, macam mana kami mau ikut kau punya cara. Yang kau rasa, yang gampang. Ya, itulah. Macam gampang, tiada talent. Palui. Kiwa, dia bilang. Wow, man. That is so much from you lah, bro. Maksudnya, dia ni banyak talent ni, kan? Dia ni. Dia banyak talent. Dia punya profile picture pun, dia dah toko arti, itulah talent dia. And bro, kalau kau mau tahu bro, yang podcaster ni, macam Raja Razie, macam diorang, okay, let's go juga, ataupun podcaster yang lain. Dia pun ada family, bro. Saya ada anak, bro. Saya ada bini, Faisal ada anak, bini apa semua. Kau cakap-cakap begitu, kau ingat kau siapa? Macam begitu. Fucking shit, man, kau, bro. Shit. Itulah. Anyway, end of that. Kamu sudah lepas, sudah lepas. Kalau kamu sudah lepas, saya ada konten baru ni. Cuma saya mau cakap satu lah. Ini tadi satu lagi, ini dua lah sudah. Ini dua, sebab betul-betul saya panas ni. Okay, carry on. Maki-maki tu, please lah. Okay lah, di Maki. Kami Maki balik lah. Kalau betul, jantan lah kan. Time kami live di Klabau, setelah cuba. Ya. Datang lah. Kami jemput naik. Kami jemput. Kau sebut lah, apa-apa mau. Jadi apa yang kau tidak posati, okay, kita cerita sana. And then, kenapa kau delete, bro? Ya. Kenapa delete? Tidak datang terlalu, dia kan? Mana biji kau? Tadi macam cooldown, macam mempanas balik. Jadi jik kereta ni. Kita lupakan lah, putus manager tuan. Siapa ni budak? Cari! Anyway bro, kalau kau pergi sabah, bukan mau cerita apalah bro. Bilang orang sabah, kalau kau rasa, kau mau rasa, tante lo di kepala. Baru semua cekap. Baru semua cekap. Anyway, kita doa kadang baik-baik saja. Ya, kita doanya. Apapun, thanks lah bro. Sab dengar kami punya podcast. Ya, thank you, thank you. Thank you, bro. Thank you. Thank you so much. Coba dengar lagi episode yang lain, lepas itu, coba cek, gampang tidak gampang. Ya, ya. Kiwa, tidak kiwa. Ya. Kalau kita boleh kasih nampak dong, analytics, kalau mau tinggalkan berapa, please kita punya episode. Anyway guys, football manager tuan kita kasih tinggal tuan. Tenggal lah deh, ketepi lah tuan. MU di belasas malam, 05 di halaman sendiri. Sampai ketidur depan TV, wife bagi bangun. Aku tinggalkan sampai habis yang, aku bilang, tidur lah, ini 70 menit, tapi last last tinggalkan sampai habis. Sebab, at the same time, final juga, apa, Excelsior sama, Momota. Ah, dengan Momota. Dan Momota kalah. Tapi very tight game lah, sebab rubber set, buka jauh. Dan Excelsior pernah juga kasih kalah. Saya rasa Momota bila third round kan dia macam slow so dia punya stamina. Ya, ya, ya. Nampak dia penat lah. Ya, macam Japanese, macam cepat berhasil. Ada satu yang perempuan pun sama juga. Tapi, eh oh dia kalah, yang Korean tu bagus, tapi sakit pahas udah semua set. Kalau dia menang second set tu, dia okey, tapi rubber set terus dia. Dia dah dapat kasih habis lah. Dia kalah. Tapi yang bestnya, kita punya players atau yang perempuan tu, baru berusia 17 tahun, dia masuk final. Siapa nama dia? Lupa lah nama dia. Oh, dia dapatkan dia lah. Perak. Perak lah. Saya miss tau. Saya pun tengok-tengok news dia. Kalau sports banyak, kalau miss. Kalau game, dapat kau banyak. Kalau Ken, kalau pasal game, tanya kayak ni lah. Kalau pasal engine kereta, tau pula kau. Pasal-pasal jenis sampo, nah tanya-tanya. Abis dia. Mengolo nih guys. Mengolo, betul. Betul lah. Anyway, banyak-banyak mask. Mask apa yang macam biji? Apa nama dia Ken, Cibax tau? Apa nama dia siang kok sunuk siang? Mask, ball box. Ball box. Ball sack. Ball sack. Kira mana box waktu itu, tapi ball box. Anyway, kalau ada mask kan, kalau begitu, macam biji ya, macam skrotum lah, betul kan. Itu lah, betul. Itu kira kulit biji lah, betul kan. Macam biji kontol. Bidah. Serius, bidah adalah, adalah color dia. Siapa? Kok, enggak rasa macam ada sedikit kegeisian, kan? Sebab seperti kau mencium biji orang, betul? Satu aja kurang, toko yang sana. Sepertinya ada bulu-bulu kecil. Siapa yang ada janggut dong, aku doa. Itu bukan pasal itu. Siapa yang sudah capai, bulu-bulu kecil. Sebenarnya ada juga bulu panjang, tapi jarang. Sial lah, lepas itu dia melilit sampai di pantat. Aduh, kalau cuci pantat, mau kasih bersih, mau kasih bersih betul-betul lah. Kalau enggak menyangkut di bulu. Aku muntah nih, sial. Sial lah. Kalau tiba-tiba cakap lagi sial lah. Sial lah. Jin cukur tuh. Oke, oke, itu soalan, itu mask yang anul lah, ball sack punya mask lah. Yang ada di Wally, di Shopee lah gitu, babi. betul, oke. Saya mau tanya kamu, kamu rasa apa jenis mask yang kamu rasakan, kalau kamu pakai, kamu kena tampar. Oh, coba kita cerita, kita cerita mas ini ya. Oke. Oke, mask, toncilot, kalau mask, itu kena tampar juga lah kan. Tampar. Sial lah. Bos. Baizal, Baizal terus tiap. Aduh, sial lah. Apa yang terakhir? Tidak, tapi tengok juga, kalau kamu punya, kamu punya bos, gelap, yang gelap betul. Sial lah. Pas itu rambut dia putih, dia punya bulu pun putih. Rambut-rambut-rambutannya. Oh, 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 anyway guys, sepertinya kita ada live sebenarnya, hari ini kita ada sepertinya clubhouse live, pertama kali kita, buangkan sebelah petang. Selalu pagi atau malam lah. Yes, yes, kita pernah buat pagi di Ranau, dan malam, dan juga di Kiki pun pernah kita buat pagi. Petang pun ada lah, kita di, oh, iya ada apa pula. Di mana? Ada di Kiki. Elvin, Elvin. Oh, Elvin. Tapi pukul 4, enggak, hari itu pukul 2. Oh, iya, dia tengah, kira-tengahari lagi. tengahari lah. So, sepertinya kita harus bersama dengan Kai, orang Sabah, orang Ranau. Saya sebenarnya buat research malam, beberapa hari itu, so far dia, saya tengok macam Norway apa-sama. Itu adalah, yang kira orang bilang, apa ni kalau yang macam sovereign country lah, yang mau ditarik sana, tapi dia di, akhirnya dimenangi. Dia macam tengah-tengah. Ya, dia dimenangi oleh Norway lah. Oh, ada dispute lah. Ada dispute, tapi dia dimenangi oleh itu. Sebab dia dekat Iceland kau, Alaska sudah apa? Alaska punya area sudah apa tu. So, berebut lah. Bukan berebut, macam, mau tahu mana-mana-mana. Dia di Kepulauan, Kepulauan sebalat. So, dia Kepulauan. Kepulauan. Dia punya, jumlah penduduk berapa? Ya, berapa ribu saja. Ya, ribu ya. Unik kok. Ya, jadi banyak kita mau cerita, tapi kita, itu kita hold dulu. Kita hold dulu, kita postpone. Kita coba mau dia ada juga, baru sedap sedikit lah. So, kepada anda semua, boleh share-share kita punya, podcast ini, kami ini kadang-kadang kelakar, kadang-kadang rendah, kadang-kadang kami ini, siya lah kan. Saya berik-berik cakap, supaya kau makin mengamuk lah, kalau kau dengarnya. Dan kadang-kadang kita informasi. So, jenis-jenis mask tadi, saya suruh bagi pantat lah, apa semua, kamu punya mask apa? Oke, face mask, macam mana kamu? Apa, face mask kalau, kulit mulut. Face mask. Face mask, satu muka bah. Half mask. Kalau ikut betul face mask gitu. Mouth mask. Tapi doang panggil face mask. Face mask, face mask sebenarnya kan, muka, satu puna muka. Ini ada masker. Jadi, gambar, soalnya, biji kontol. Lagi besar di mata. Guys, saya bayang tuh, yang biji kontol di mask, di muka, jadi kiranya kalau kita botak. Sila. Iya, ken? Ken, ken, ken. Tapi kalau kau pakai itu, yang itu kan, tapi kalau hidung kau panjang. Betul-betul sama. Ibrah tuh, Ibrah gak. Lepas tuh kau lukis di ujung, this is art. This is art. Dia betul-betul macam Tontolo. Kita udah beli syok sendiri lah. Oke, begini. Proposis makin. Kenapa kami cerita pasal mas nih? Sekarang ini ada pos di grup. Ini mas nih, eh, si Faizal juga pos di grup. Ini mas nih, dia berbentuk biji. Iya. Kulit biji yang dua lah. Bili, biji Tontolo itu lah. Kalau orang tau lah. Kalau orang tau lah. Butuh. Ah, butuh. Kepala butuh. Kepala butuh. Bahkan kepala, dia punya biji lah. Biji-biji dia. Biji kontol. Biji kontol. Biji-biji. Biji kontol semua orang tau. Oke, kontol itu dia macam mask lah pakai. Jadi itu memang kadang tampar lah. Saya rasa bukan satu tampar. Kedua, selepas dia tampar, dia ketawa lah. Tapi, sebenarnya aku tengok. Dia sangat kreatif. Dia stylo lah. Stylo. Biji lah. Saya kasih beli kau, Zal. Oh, man. Kita punya challenge nanti. Dia no. Di mesinnya tim. Buat semua pagi itu. Mesinnya tim ataupun meeting PPD lah. Meeting di no lah. Tidak pun tim kau beli barang di survei. Tapi, jangan beli sekarang. Sebab kalau kau beli sekarang, dia belum ada yang bulu-bulu. Belum tunggu. Kita tunggu. Kena peram sikit lah. Aduh. Masih warna sikit. Anyway, cerita pasal mas tuh Ken. Apa mas yang kena tampar kalau pakai Ken? Macam banyak sudah aku sebut nih. Yang saya terpikir, mas tapi gambar dia bikini. Itu enggak. Itu enggak. Saya rasa ada. Orang biasa ya. Itu biasanya. Tapi kalau coba kau beli kan, Mas Rosmah. Muka Rosmah. Iya. Yang timbul-timbul lagi. Yang macam... I think Rosmah cari kau terus. Oh, iya. Oke. Oke. Tapi kami bilang kami inspired by you. Dia responsa lah kita terus. Mas. I think kita kena... Coba anu lah dia. Roja-roja dia lah. Mana tahu dia mau cerita nih kita kan. Mana tahu kan? Dia bawa demikian Birkins. Birkins. Anyway, hari ini adalah... Kalau ikut betul tarikh hari ini 25 hari bulan nih. Dan kita berporkas petang tadi hujan sangat lebat. Ini sangat-sangat. Sabah sebenarnya sangat hujan sekarang nih. Ya betul. Di semua tempat lah di Sabah. Betul. We are worried juga banyak tempat yang tiba-tiba di banjir. Sekarang mengherankan kan? Asal hujan lebat sikit sebelah KK. Banjir. Cepat naik kan? Di Spitang pun. Asal tempat yang ada penbonio. Saya nak tahu lah. Ada yang cakap lah. Cerita pasal itu. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja lah. Dan bersiap siaga lah. Untuk banjir-banjir. Bersiap siaga guys. Mutakhir ini ya. Mutakhir ini ya. Wow. Oke. Hari itu Faizal ada bagi tegak-tegi kan? Ya. Faizal lah. Kalau cakap balik itu tegak-tegi apa Zal? Eh baru ku ingat. Ada tiga orang perempuan ini. Ini tegak-tegi ya. Tapi please jangan fikiran kuning lah. Oke. Coba berfikir di luar kotak. Yes. Ada tiga orang perempuan. Tiga-tiga tengah makan es krim. Oke. Yang satu. Dia tengah menjilat es krim itu. Oke. Yang kedua. Dia tengah menghisap es krim itu. Nampaknya kasih bunyi kan? Yang ketiga. Yang ketiga dia tengah apa itu? Saya cakap. Pegang. Dia tengah memegang es krim itu. Dan macam. Dia kocok-kocok es krim itu. Kita lah. Oke. Soalannya di sini. Oke soalannya. Mana satu perempuan tersebut yang sudah kahwin? Nah. Saya sudah jawab macam-macam tu hari. Saya bilang itu lelaki. Sebab. Buduh. Oke. Tapi jangan ku turun di luar kotak. Kita fikir di luar kotak. Fikir secara positif lah. Positifnya lah. Mana satu perempuan itu yang sudah berkahwin? Kiranya kado cakap ini apa ini? Three girls one cup lah. Wow. Apa maksudnya? Dengan cara yang baik kau cakap apa? Ya. Settle kau bagi ya. Three girls. Sebutnya. Dalam arti kata lainnya apa apa itu sebenarnya? Three girls one cup. Apa lah? Lu pun hap lah sendiri. Direct. Ya lah. Direct. Apa benda? Apa? Anulah. Fosam. Oh my god Ken. Kami cakap kalau orang bujang nih Zal. Oke. Sekejap. Oke Zal. Kita biarkan pendengar-pendengar kita berfikir di pasal itu. Kita kasih bagi jawapan orang di part yang kedua nanti. Jangan kamu pergi part dua pula. Sebelum itu adalah satu soalan lagi. Oh oke. Ini pasal itu juga. Alright. Ini ada orang tua ni. Tua soalnya dia duduk lah. Dia ada dua calon. Dia jumpa ni kan bakal menjadi istri dia. Yang pertama dia sediakan satu minuman lah depannya. First perempuan yang date sama dia itu. Itu perempuan ambil minuman. Dia ambil gelas. Oke. Dia kacau. Kacau lah. Oke lepas itu siap dong date itu calon yang kedua. Calon kedua itu dia pegang itu air dengan itu sudu. Sudu itu dia biarkan dia goyang itu gelas dia. Wow. Jadi rasa-rasanya mana satu dia pilih. Yang pertama kan yang kedua. Yang apa itu goncang menggunakan sudut atau dia goncang dia goyangkan gelas itu. Mana satu yang duda itu akan pilih. Saya bagi orang bujang lu jawabnya. Eh siap lah. Macam mu tau something jadi. Saya rasa dia ambil yang kedua. Saya cakap dia. Saya cakap dia. Saya cakap dia ambil yang kedua. Cik kan sebab dia goyang sendiri. Eh saya pilihnya. Ya tapi kenapa kau pilih nomor dua. Sebab dia. Dia goyang sendiri. Nah. Eh no no no. Sebab dia berpikiran di luar daripada kotak. Kotak kepala hayam lah mana. Sebab dia tidak mau penat kan dia sudah. Tua. Tua sudah kan. Jadi dia stand saja. Sial lah. Aduh. Aduh. Aduh sialnya. Eh. Eh kima. Siki ini bilang buka ke. Eh buat. Saya nak faham apa itu. Saya pun nak faham. Saya pendengar pun nak faham ini. Saya pun nak faham hentai. Eh what? Kamu ni. Kalau kata-kata pasal ni happy betul kamu. Entah. 3GP. Oh my god kan. Saya sebenarnya ketawa untuk konten saja. Saya nak faham semua benar-benar begini. Saya pun saya demi konten. Alright guys. Kita akan berhenti kembali ke part yang kedua selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita bersama dengan persesanan-persesanan penajar kita. I bought this? Hai. Saya Fikri Bakar. Dengarkan saya di Kinabalu Podcast. Podcast nomor 1. Di kota Kinabalu Sabah. Yeah. Yeah. I'm set. Terima kasih. Terima kasih.